Nah setelah mengamankan 17 remaja yang terindikasi terlibat dalam prostitusi online, ini ada juga nih 4 remaja yang katanya positif narkotika. Semakin kacau kamu-kamu nih. Kita pantau di pantauan Bang Jek. Tip operasi pekat Polda Jambi kembali menyisir kos dan hotel yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi online di kota Jambi. Pada selasa siang 29 November, petugas menyisir Tugu Kos di kawasan Tugu Juang, Simpang Tiga Sipin, Kejamatan Telanaipura. Petugas memeriksa satu persatu kamar kos tersebut. Di dalam kamar kos, petugas menemukan beberapa pasangan bukan suami istri. Bahkan di salah satu kamar, petugas memergoki 2 remaja pria dan 1 orang perempuan di bawah umur. Tidak hanya itu, dari dalam kamar yang mereka tempati, petugas mendapatkan barang bukti alat kotrasepsi bekas pakai. Setelah dilakukan interogasi, pasangan yang terjaring langsung diangkut petugas ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas operasi pekat Sikinjai Polda Jambi. Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi AKBB Christian Adi Wibawa mengatakan, dalam operasi ini petugas mengamankan 17 orang remaja yang diduga terindikasi terlibat prostitusi online yang terdiri dari 5 perempuan dan 12 laki-laki. Christian menjelaskan kegiatan tersebut untuk mencegah penyakit masyarakat dan mengantisipasi tindakan kriminal, serta untuk menciptakan kamtip mas yang kondusif di kota Jambi, menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah kegiatan-kegiatan ini yang jelas untuk mengantisipasi adanya kegiatan terpenyakit masyarakat, baik itu prostitusi, penculian kendaraan, kemudian pegang, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini rutin, kita laksanakan setiap tahun ini, kegiatan baik pada saat mendekati Natal dan Tahun Baru, kemudian juga mendekati kegiatan barilayak edukis. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan razia, PKP-nya di kuasaan Tugu, di daerah Simpang Sipin. Operasi pekat ini akan rutin dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati!